Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Kembali lagi bersama kita Puspak Karima Ada saya Bunga dan Teh Munda Menemani malam ini Semoga para pemirsa di rumah Tetap sehat, semangat Dan terus mencintai kebudayaan Sunda Dan juga tidak bosan ya dengan kita Eh Teh Munda hari ini tuh ada hal yang spesial banget Kan banyak yang ngomong katanya Wah generasi muda mah tidak tertarik dengan kesenian Sunda Teh gitu Tapi ternyata hal itu Teh dapat terbantah dengan kejadian hari ini Ayah naon hari ini Teh Ini asa deg-degan ya Jadi hari ini tuh aku bertemu dengan anak-anak SMP Negeri 1 Sumedang Wah hebat Dalam rangka naon itu Teh Dalam rangka ada latihan ketemu dengan anak-anak Terus anak-anaknya bilang Teh Teh aku mau nanya dong Mau nanya mau nanya gitu Seantusias itu Iya nanya-nanya tentang Katanya pengen nanya tentang kesenian Sunda Tentang kebudayaan gitu Terus tapi mereka bingung Kalau mau nanya tuh Teh kalau nanya ke siapa Kadang-kadang kan banyak hal yang ditanyakan ke internet pun Banyak hal yang kurang dipahami Atau yang gak nyambung Jadi barangkali Puspa Karima bisa menjawab Anak-anak mau mengajukan beberapa pertanyaan Katanya gitu tadi tuh Oh gitu Mereka antusias sekali ya Iya Alhamdulillah Berarti itu menunjukkan bahwa Oh ternyata generasi muda pun Walaupun masih SMP ya Masih kecil-kecil masih SMP Tapi mereka sudah menunjukkan rasa tertariknya Itu kan modal yang besar ya Untuk apa ya Regenerasi untuk melestarikan kesenian Alhamdulillah Cikan, Noonway, Eteteh Ada pertanyaan apa aja sih? Aku udah kirim pertanyaannya ke Teh Winda Oh iya Coba dilihat dulu ada pertanyaan apa Kita jawab sebisanya ya Iya Sepengetahuan kita Kita jawab sesederhana mungkin ya Kita sharing lah sharing Sharing aja gitu Wih banyak banget ini pertanyaannya Ada seribu seratus Atau jangan semua dibacain Gak cukup waktunya Sok coba Teh Winda Disebutin juga dari siapa Dan apa pertanyaannya? Oh ini yang pertama dulu ya Ini ada dari Piki Gak gitu Piki Apa itu kesenian? Sena Teh Terus Teh ada dari siapa lagi ya? Ada dari Leon Leon Kata Leon teh kesenian Awalnya dari mana sih? Terus apa manfaat kesenian dalam kehidupan? Kita jawab satu-satu atu ya Jawab satu-satu aja deh Coba dari Viki yang pertama Halo Viki Halo Viki Viki tuh tadi ini Teh Pemain suling Dia belajar suling Alhamdulillah Terus nanya katanya Jadi sebenernya kesenian Teh naun sih Suka disebut-sebut kesenian Teh naun Coba bisa dijelasin gak Teh? Kesenian Teh Asal katanya dari seni ya Ditambah kata depannya ke Terus kata belakangnya an Jadi kesenian Nah gitu Nah gitu Jadi kesenian tuh adalah Bentuk Atau merujuk kepada Bentuk ekspresi kreatif manusia Jadi Seni itu Sangat berhubungan erat Dengan kreativitas Nah jenisnya seperti yang Teh Winda bilang Ada seni musik Ada seni musik tradisional Dan lain-lain Ada seni lukis Ada seni Teater Itu semuanya disebut kesenian Yang penting itu intinya Kesenian itu adalah Hasil daya kreatif dari manusia Gitu intinya Yang bernilai tinggi ya Iya Yang ada nilainya gitu Jadi kalau misalnya kalian Kan di SMP ada tuh Ex school-ex school kesenian Terus ada juga Pelajaran seni rupa Seni tari Seni karawitan Nah itu tuh disebut kesenian Kesenian tuh itu Kesenian Berarti banyak banget ya Tenggak ya Bahkan kalau sekarang Untuk misalnya Ada Apa ya Jurusan DKV Itu masuknya seni juga Betul Itu masuknya kesenian Digital juga ya Seni Jadi sangat luas lah Iya Desain grafis yang kayak gitu Seni juga masuknya Kayak gitu Kayak gitu Terus ada pertanyaan dari Leon 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 nanya apa oleh Kalau Leon Tadi tuh pemain Gamelan Oh Leon Main Saron Iya pemain Saron Hebat ya Leon tuh Main Saronnya Lancar Ini kelas sabar A sih Itu Kalau Vicky kelas Sembilan Kalau gak salah Terus Leon kelas tujuh Kelas sembilan Kelas tiga Tiga SMP Kalau Leon baru masuk SMP Oh Anak baru Anak baru Apa cuman pertanyaannya dari Leon Pertanyaannya Kesenian Awalnya dari mana sih Terus Kamu nanya Terus apa manfaat Kesenian di dalam kehidupan Kamu nanya Kesenian awalnya dari mana Meren bingung Leon T nya Kesenian awalnya dari mana Apakah dari negara tertentu Atau kumaha Pertamanya ada kesenian T gitu Jadi kesenian itu Lahir Seiring dengan Lahirnya Peradaban manusia Gitu Jadi ketika Jadi pada zaman dahulu itu Manusia Membentuk suatu peradaban Membentuk suatu komunitas Suatu grup Gerombolan Community Pokoknya satu geng Nah membentuk suatu peradaban Nah ketika manusia mempunyai peradaban Manusia itu Melahirkanlah Suatu Kesenian Suatu kebudayaan Gitu Jadi beriringan Otomatis ketika manusia membentuk suatu Peradaban Otomatis ada Suatu kebudayaan Dan ada suatu kesenian Kenapa bisa muncul Iya kan Mungkin ada pertanyaan selanjutnya Loh kenapa sih bisa beriringan Dengan munculnya adanya peradaban Nah kenapa kesenian dan kebudayaan itu bisa muncul Itu karena Sebagai bentuk ekspresi dari manusia Iya Tentunya Kayak buat ini Tewunga Kalau dulu sih Kalau dilihat dari Fungsinya gitu Kesenian itu kan ada buat ritual Ada buat Hiburan Kayak gitu Nah mungkin orang-orang Waktu Zaman dulu Bikin kesenian itu Ya Untuk hiburan mungkin Iya Jadi Mereka Manusia itu Menciptakan suatu kebudayaan Karena kebudayaan memberi manfaat Untuk mereka Gitu kan Iya Nah Maka dari itu Manusia menciptakan suatu kesenian ini Fungsinya macam-macam Misalnya gini loh Kalau misalnya zaman sekarang kan Rata-rata menganggap bahwa kesenian itu hiburan hungku Padahal enggak loh Kesenian itu diciptakan juga untuk komunikasi misalnya Iya Iya betul Jadi Antara satu manusia ke manusia lain Bisa menyampaikan sesuatu hal Bisa menyampaikan pesan Atau menyampaikan suatu tujuan itu Melalui kesenian gitu Iya betul Terus pernah denger enggak ada Peninggalan lukisan di dinding gua Iya pernah Itu kan salah satu contoh kesenian Yang lahir dari zaman purba Iya Itu tujuannya untuk komunikasi Terus untuk mendokumentasikan sejarah Sama untuk menyampaikan pesan Gitu kan Terima Iya betul Kayak gitu Bahkan kalau apa ya Zaman dahulu mah Ada yang dipahat Terus ada juga yang tapak kaki Jadi legok gitu Di batu Ada yang kayak gitu juga Pada awalnya kayak gitu Jadi awal kemunculannya itu Sesuai dengan peradaban manusia Itu di seluruh Daerah di dunia gitu Sama seperti itu awalnya Kemungkinan besar seperti itu Di Indonesia seperti itu Di Afrika juga seperti itu Pokoknya dimana ada peradaban Disitulah munculnya kebudayaan Dan kesenian Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Apa Kira-kira cukup gak lewan Cukupnya Cukup begitu Cukup Dari Kiara Apa Kiara Mengapa kesenian penting bagi kehidupan Kiara tuh vokalis Kenyanyi Kenyanyi Kiara Pernah gak merasa seneng ketika gak dengerin lagu Aku juga seneng Iya kan Seperti itu Nah itu salah satu manfaat dari kesenian Itu salah satu pentingnya dari kesenian Terus ada juga loh pentingnya kesenian itu Untuk pendidikan Terus ada juga fungsi yang pentingnya ini Untuk dakwah jaman dulu Oh iya Yang dilakukan sama wali ya Wali kita Para wali itu Mendakwahkan atau menyebarkan ajaran agama Islam Menggunakan kesenian wayang Menggunakan kesenian wayang golek Itu salah satu contoh pentingnya Jadi Kalau ditanya apa pentingnya Itu banyak banget Apa pentingnya Untuk wiburan Untuk komunikasi Terus untuk pendidikan Terus untuk Apalagi tuh Minda Untuk kesehatan bahkan Sekarang itu Bisa juga digunakan untuk terapi Oh iya Terapi musik Terapi musik Terapi menggunakan media seni rupa juga ada Oh iya Melukis gitu ya Bahkan melukis itu bisa Melepaskan stres loh Soalnya aku juga Kalau lagi mumet gitu ya Ah ngelukis aja gitu ya Terus ada juga contoh Pentingnya Kesenian yang lain Apa? Coba kalian lihat Baju kalian masing-masing Apakah ada desain Selainnya Warnanya apa Terus simbolnya apa Gambarnya seperti apa Indah gak? Itu salah satu produk Ini tuh salah satu produk kesenian loh Penting gak berarti? Berarti kesenian tuh penting Gitu kan Fashion design Di lingkungan kita aja Di lingkungan sekitar Itu banyak banget Hal-hal yang berbau seni Ya tapi Kadang orang-orang yang gak ngerti Itu Tidak menyadari Seni Seni gitunya Disangkanya seni itu Hanya sekedar Musik Lagu Lukisan Padahal tidak Padahal arsitektur juga Mabel Terus Ya seni rupa-seni rupa terapan Terus baju kita Terus apa Lihat desain handphone kita Bahkan kuliner juga Sekarang udah ada yang Ya ada Ada apa ya Dekorasinya Iya dekorasinya Ada desainnya Kayak gitu Terus ada juga hal yang penting adalah Seni tuh sebagai identitas Suatu kebudayaan Jadi Ini anak-anak kan keren nih Pada belajar Gamelan dan lain-lain Melestarikan kesenian tradisional Sunda Ini tuh adalah hal yang sangat Bermanfaat untuk diri mereka sendiri Karena akan menjadi identitas Dan menjadi Pembeda mereka dengan Kebudayaan yang lain Jadi ketika ditanya Ini dari mana Orang lain otomatis tau Oh ini dari Sunda Oh yang kebudayaannya keren itu ya Iya Oh jadi Jadi apa ya Jadi kita itu bisa Dibedakan dari kebudayaan yang lain Sekaligus Terlihat keunggulannya itu apa Nilai-nilainya apa Dan lain-lain Itulah Jadi penting banget lah Dan masih banyak contoh-contoh lain Kita nanti ngobrol di belakang ya Tanyaan selanjutnya dulu Oke Dari Aca 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 sebagai apa? Pemain apa? Vokalis juga Oh vokalis Aca septi Dari Aca Pengaruh kesenian bagi kehidupan Mirip ya pertanyaannya Pengaruh kesenian bagi kehidupan Jelas lah Berpengaruh sekali bagi kehidupan Contoh pengaruhnya itu Adalah Yang aku rasakan secara pribadi Ketika aku Setelah aku mempelajari kesenian Aku bisa lebih peka terhadap teman-teman Misalnya Contohnya Aku pernah latihan gamelan Di gamelan itu kan alatnya macem-macem tuh Ada saron Ada bonang Ada goong Ada kendang Ada rebab Misalnya Nah ketika setelah mempelajari kesenian itu Aku jadi lebih peka Ketika mainin saron Oh aku gak boleh sendirian nih Gak boleh duluan nih Harus disesuaikan nih Si temponya dengan alat musik-alat musik yang lain Oh si pukulannya tuh jangan terlalu keras Harus seimbang dengan yang lain Nah dari hal itu aku mengerti bahwa Oh ternyata Dalam kehidupan itu Dalam berkesenian Dan dalam kehidupan sosial Kita harus menyesuaikan dengan orang lain Harus beradaptasi Harus toleransi Harus pengertian Hal-hal itu contoh pengaruh kecil loh Dari kesenian Dari belajar seni Itu seperti itu yang aku rasakan gitu Kalau dari aku pribadi sih Pengaruh apa ini Pengaruh kesenian Bagi kehidupan Ya pertama Pengaruhnya itu ya Untuk diri aku sendiri Aku bisa bersyukur gitu Bisa bersyukur Ternyata Tuhan itu Maha Besar gitu Maha besar banget gitu Apa yang ada di dalam kesenian Itu bukan hanya seni tari Seni musik Seni rupa Seni Seni dan lain-lain gitu Ternyata ada banyak aspek-aspek yang Di dalamnya Di dalamnya gitu Ada aspek sosialnya Humanioranya gitu ya Terus ada aspek Bahkan aspek Kesehatannya juga Masuk ke situ Sejarah Krohanian Sejarah Kayak gitu Wah itu banyak banget gitu Bahkan dalam satu kesenian pun Itu Berjuta-juta Aspek atau hal gitu Di dalamnya yang Patut kita disyukuri Terus ada teh Wenda Aku pernah baca suatu buku Di dalam bukunya begini Seni itu Lebih tajam Daripada pedang Katanya Kenapa? Jadi Dibanding Kalau pedang Kita mungkin hanya bisa Menggunakan Kekuatan fisik Dan hanya mempengaruhi Sedikit orang Kalau pedang Paling duel satu lawan satu lah Gitu kan Tapi kalau keseni yang disebut Lebih tajam itu Karena bisa mempengaruhi Banyak orang Bahkan sampai jutaan orang Dan seluruh orang Di dunia ini Wah dasyat Betul Itu ada penelitiannya Nah salah satu contohnya Pada nyaman dahulu Misalnya ketika kita sedang Di jajah Nah salah satu Media untuk Mengobarkan Semangat Juangnya itu Melalui lagu-lagu nasional Jadi para pejuang itu Menciptakan Lagu-lagu nasional Yang di dalamnya Berisi tentang Semangat kemerdekaan Semangat untuk Melawan penjajah Dan lain-lain Nah lagu-lagu ini Disetel di radio Didengerin oleh masyarakat Akhirnya Masyarakat itu terpacu Untuk melawan penjajah Gitu loh Dara-dara lagu ini Sekaya sebagai Apa ya Propaganda gitu Betul Namanya itu sebagai Propaganda Betul Jadi Bahkan dulu tuh Saking berpengaruhnya Si lagu-lagu ini Pada zaman dahulu Para pencipta lagu Sempat ditangkap Oleh Belanda Karena Dianggap berbahaya nih Aduh bahaya nih Kalau mereka tetap Menciptakan lagu Terus menyebarkan lagu Nanti kita Jadi kalah nih Kata si Belanda Jadi dari situ Kita bisa menyimpulkan Bahwa pengaruh Dari suatu kesenian itu Sangat besar Iya Itu teh Hanya Senjata Hanya menciptakan Sebuah lagu Loh Atau Apa ya Sebuah lagu perjuangan Gitu ya Propaganda gitu Gila kan pengaruhnya Efeknya sampai Segede itu Contohnya Segitu dulu Oke Lanjut Pertanyaan dari Aretha Aretha pemain apa Aretha Vokalis Vokalis Juara FLS 2N Jawa Barat Wah Sekopaten juara 1 Si Jawa Barat Juara 2 Gitu kakar itu ya Vokal Vokal Pop Keren Wah dasyat Sekarang lagi belajar Lagu-lagu Sunda juga Bagaimana caranya Agar kebudayaan Tetap terjaga Kedahaya security Kita kan securitynya Kedahaya security Dijaga-jaga Sama kita Iya Ya tentunya Kalau misalnya Kebudayaan Pengen tetap terjaga Tentunya Kita harus Melestarikan Dengan cara apa Coba untuk Anak SMP Gimana caranya Tehwenda Cara sederhananya Ya pertama Mereka Harus Apa ya Mereka harus Mengenal Mengenal dulu Kebudayaan Teh apa Kebudayaan Teh bukan Kesenian aja Mereka harus Mengenal Mengenal Kesenian itu apa Kebudayaan itu apa Terus Apa sih Seberapa berharganya Gitu Kesenian dan kebudayaan Untuk diri kita sendiri Kayak gitu Iya Jadi Kita harus Pertama-tama nih Kita harus tahu dulu Kebudayaan itu apa Kebudayaan itu ada Macem-macem nih Di dalam Ini kebudayaan Di dalamnya ada macem-macem Ada bahasa Ada kesenian Ada Mata pencarian Ada sistem Tata kehidupan Gitu-gitulah Ada banyak Ya kan Jenis-jenis kebudayaan Nah Gimana sih caranya Biar Si kebudayaan ini Bisa tetap lestari Karena kan Tadi udah dijelasin Penting banget nih Si kebudayaan ini tuh Nah caranya Adalah yang pertama Contohnya Misalnya kita Menggunakan Atau mengaplikasikan Si kebudayaan itu Dalam kehidupan sehari-hari Misalnya Ngomong Kita pakai bahasa Sunda tuh Ya kan Dalam Lagi ngobrol sama temen teh Kue bahasa Sunda Tapi Sunda nah Sunda No Kuma Tengok kararasara No Tengok gitu Dikirang-kirangan No gitu Kayak gitu Terus bisa juga Kita Menjaga nilai-nilainya Misalnya Kayak Tata Tata kerama Kasah luburan Tata kerama Gimana Kasah handapen Sama kak sebayang Kayak gitu Itulah Jadi Tadi betul Kata Teh Binda Harus mengenal dulu Yang keduanya Kita melarapkannya Atau mengaplikasikannya Dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga Itu menyebarkan Ya menyebarkan Hebat nih Anak-anak ini tuh Yang tadi pada nanya tuh Mereka anak-anak berprestasi Suka ikut Suka ikut lomba-lomba Kesenian Lomba-lomba Yang berbau Kebudayaan lah Pokoknya FLS 2N lah Terus lomba FTBI Ah pokoknya Keren-keren lah Jadi Tanpa kalian sadari Merim ya Kalian tuh sudah Turut Melestarikan Sekaligus Menyebarkan Kebudayaan Itu Teh Keren Mereka Mereka suka Oveti gak ya Overthinking Kayaknya gitu Soalnya Kayaknya dari Dari pertanyaan-pertanyaan Mereka itu Hebat banget lah Buat anak SMP ini Iya Kalian tuh hebat Jadi Gitu lah Cara merestarikan Kebudayaan tuh Seperti itu Bahkan kalian pun Sudah melakukannya Berarti Tugas kalian adalah Sekarang Melanjutkan Apa yang sudah Kalian lakukan Dan meningkatkannya Gitu Yang lomba pupuh Semangat Katanya ada yang Melomba pupuh Lomba bahasa Sunda Lomba sajak Lomba lagu pop Dan lain-lain Itu keren lah Semangat ya Gitu Lanjut ya Areta Areta Apa cena Mana ya Mengapa ada kebudayaan Ya itulah Mengapa ada kebudayaan Teh Vinda Ya karena ada Peradaban manusia Betul Kayak Teh Bunga tadi Bilang Kebudayaan sama kesenian itu Awalnya Terlahir dari Peradaban manusia Gitu Jadi kalau misalnya Gak ada peradaban manusia Ya Peradaban Apa itu Dinosaurus Kebudayaan itu Mengapa ada kebudayaan Kebudayaan itu penting banget Karena kebudayaan adalah Artinya itu Suatu tata Cara nilai Yang bisa mengatur Kehidupan kita Gitu Jadi Dengan adanya budaya Kita jadi tahu Caranya komunikasi Karena budaya itu kan Apa ya Karena ada budaya Maka ada bahasa Jadi kita berkomunikasi Kebayang gak Kalau gak ada budaya Gak ada bahasa Kita ngomong gimana Pakai bahasa tubuh Bahkan bahasa tubuh pun Itu hasil dari Kebudayaan Jadi kita gak bisa Komunikasi Kalau gak ada kebudayaan Tapi Arie habit 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 kebiasaan ya Itu kebiasaan Tapi dengan adanya kebiasaan Bisa Mewujudkan kebudayaan Bisa seperti itu Jadi zaman dahulu itu Tidak langsung loh Tidak langsung Misalkan bahasa Sunda Langsung jadi kayak sekarang Enggak Tapi zaman dulu mungkin Dari bahasa tubuh dulu Terus ada kosa kata pertama Teh apa Nambahin 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 Akhirnya jadi Seperti sekarang Sekarang juga masih Terus berkembang kok Misalnya dari bahasa Yang asalnya Gak ada Terus sekarang jadi ada bahasa Contohnya apa tuh Bahasa yang Asalnya gak ada Jadi ada Misalnya lebay Alay Terus anak-anak sekarang Pargoy Apa aku gitu Pargoy Pargoy Itu kan bahasa Terus berkembang berarti Kayak gitu Jadi Ya penting sekali lah Bayang kalau gak ada kebudayaan Kita gak punya cara hidup Gitu Iya Oke Aretha Terima kasih ya Pertanyaannya Pertanyaan anak simpe Terus apa lagi Dari Apa ini dibacanya Wafi 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 pemain apa sih Wafi Wafi bisa nyanyi Terus Bisa baca sajak juga Terus Pede abis orangnya Oh Mantap Apa cernak katanya Wafi Iya Wafi Pampanjangnya Coba ini Pidato apa nih Wafi Sekarang kan lagi Jaman-jamannya Anak muda menyukai K-pop Anime Dan lain-lain Jika suatu saat Kesenian tradisional ini Hilang Maka tindakan apa Yang harus anak muda Lakukan Agar kesenian ini Tetap ada Dan semakin Berkembang Pertanyaannya kan Sekarang nih Anak-anak Suka k-pop Anime Dan sejenis Terus Aku mahal Amun kesenian Tradisional Hilang Nah Maka jenis hilang Gini Kalau kata aku Mah Wafi Itu masalah Kamu mau menyukai K-pop Anime Mau jadi Wibu Mau menyukai Rock Musik rock Atau Nahan-nahan Itu masalah Dan itu tidak akan Menyebabkan Kesenian tradisional Hilang Sebenernya Asal Tetap menyukai juga Kesenian tradisionalnya Jadi Tidak ada salahnya Kalau misalnya Sekarang nih Anak-anak Adik-adik SMP Misalnya ada yang Suka ngedance Ada yang suka Skateboarding Ada yang suka Apa Bebas lah Suka apa gitu Itu gak apa-apa banget Silahkan Menyukai Berbagai genre Dan mengenal Justru bagus loh Bahkan Kalau misalnya Misalnya suka K-pop nih ya Tapi Masukin gitu Misalnya K-pop Tarian tradisinya Masukin tuh Kayak artis Yang udah go Internasional gitu ya Itu tarian-tarian Jaipongan Dimasukin Padahal itu Dia Dia nyanyinya R&B Tapi narinya Ada campuran Tradisinya Ada campuran Jawanya Ada campuran Balinya Kayak gitu Jadi apa sih Disebutnya Kayak gitu Akulturasi Akulturasi Jadi Tidak ada salahnya Jadi kita itu kan Sekarang Perkembangan teknologi Globalisasi Terus Perkembangan zaman Dan lain-lain Justru kita harus belajar Tapi caranya Kita jangan sampai Melupakan Kesenian yang asli kita Karena Aduh Sangat disayangkan Banget nih Masa ya Kesenian orang lain Kita Pupusti Terus Kita lestarikan Kita agul-agulkan Tapi kita gak mengenal Jati diri kita sendiri Jangan sampai itu Yang kayak gitu Yang benernya adalah Kita mempelajari Kesenian kitanya Nah kita juga harus Mengenal Kesenian dari luar Agar kita bisa Mengambil Hal-hal baik Kita bisa berpikir Bagaimana sih Caranya Kesenian itu Bisa Terkenal Sampai kita Kebayang gak sih K-pop nih K-pop Kenapa orang Indonesia Sekarang demam K-pop Ya mungkin Dari Manajemennya Nah Itu Manajemennya itu Hebat banget Hebat banget Dan lain-lain Jadi Kita bisa mengambil Hal-hal positifnya gitu Kita tuh Book Kita tuh jangan hanya Ngapalin lagu-lagu K-popnya Tapi kita juga harus berpikir Lah itu Gek kesenian di Korea Bisa dikenalku orang Mungkin kesenian di orang Gek bisa dikenal di Korea Harusnya gitu kan Nah kita bisa mengambil Seperti itu Jadi Si Korea itu Yang aku tau Bisa sampai Memuasai dunia Dan mempunyai banyak fans Dari seluruh negara Di dunia Itu karena Mereka mengutamakan Nilai-nilai tradisional Dari mereka justru Iya Ya kan Emang sih Keliatannya modern Dance-nya dan lain-lain Tapi itu sebenernya Di dalamnya tuh Mengandung nilai-nilai Kebudayaan asli Dari Koreanya Dan Ini juga ya Sering juga Kita denger gitu Kalau lagu-lagu Dari girl band Boy band yang kayak gitu Itu gak pernah Bahasa Koreanya itu Gak pernah dihilangkan Pasti selalu ada Pasti selalu ada Nah Orang kita bisa gitu Pasti bisa Kita juga Bener banget nih Kata Tehwinda Gara-gara Terkenalnya si K-pop Dan drakor-drakor ini Sekarang Ada jutaan Orang Yang mampu Berbahasa Korea Dengan lancar Dari seluruh dunia Jadi orang-orang tuh Tertarik untuk Aduh aku juga pengen dong Belajar bahasanya Aku juga pengen dong Tau tentang Kerajaan-kerajaan Zaman dulunya Di Koreatnya gimana Itu efek dari Lagu loh Efek dari kesenian Bahkan kemakanan juga Sahano Sok jajan Abi Bahkan kemakanan juga Sekarang mah Kan orang-orang Di seluruh dunia Pengen kimchi Pengen Ramion Topoki Ramion Terus dari Jepang Ramen misalnya Sok coba bayangin Dari kesenian Negara Korea Diuntungkannya Banyak banget Dia bahasanya Jadi dikenal Di seluruh dunia Makanannya Dikenal dari seluruh dunia Otomatis produk mereka Dibeli dong Sama orang-orang Di seluruh dunia Tambah kaya tuh Si Korea Terus Fashion Mereka punya Banyak brand fashion Dibeli juga Oleh seluruh dunia Tambah kaya lagi Itu hanya Dari Satu jenis kebudayaan Yaitu kesenian Nah sekarang Tugas adik-adik Ini yang mumpung Masih SMP Belajar kesenian tradisional Hayu Kita jadiin Kesenian tradisional ini Sebagai alat Untuk Mengembangkan Diri kita Untuk Apa ya Untuk mengenalkan bahasa Untuk mengenalkan kebudayaan Untuk mengenalkan makanan Terus kita bisa jadi Mengambil suatu keuntungan Dari hal itu Karena Karena Suganwe Artinya Nah Kalian tuh Kayaknya Mereka itu generasi emas ya Iya Pinter-pinter Juara-juara Di hatiku Kayak gitu Wah Ternyata ya Tengok gak Pertanyaan anak SMP Gimana Pertanyaan anak SMP Sebegitu panjangnya Kita menjelaskan Selanjutnya nanti Aku jelasin Di belakang layar Nah gitu Sambil makan Jangan topoki Ah sekarang mah Yang Sunda apa Makanan Sunda khasnya Seblak Yuk Kita menggo Internasionalkan Seblak dan Cilor Oke Cilor Cilor kayak apa Aci telor Aci telor Yuk Udah dulu lah Udah dulu Udah ke panjang Ya turun ya Makasih ya Sekali lagi buat adik-adik Yang sudah memberikan pertanyaan Dan Kalau ada dari sekolah-sekolah lain Atau dari Yang lain lah Pengen Bertanya silahkan Jangan ragu Untuk menghubungi kami DM ke Instagram Puspakarima Oke Oke Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton